Rapat pemegang saham MNC memutuskan Hari Tanu, kini menjabat sebagai komisaris utama perusahaan. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Putri Hari Tanu, yaitu Angela Tanu Sudibyo sebagai Direktur MNC Group. Selain mengendalikan perusahaan, Hari Tanu tengah gencar di dunia perpolitikan. Ia mendirikan dan menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Balik ke bisnis perusahaan, pada semester pertama 2016, MNC berhasil merauk pelabah bersih sebesar Rp1,2 triliun. Kinerja perusahaan media dan investasi ini dibayang-bayangi fluktuasi kursi.